Pemirsa Satgas Pangan Polda Metro Jaya menggelar sidak dan pengecekan kudang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Rabu Siang. Sidak dilakukan guna mengawasi dan memastikan ketersediaan dan proses distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen. Di tengah tingginya harga beras di sejumlah daerah Satgas Pangan Polda Metro Jaya. Bersama Badan Pangan Nasional Bapanas mengecek langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu Siang. Berdasarkan hasil pemantauan, stok beras masih cukup dan aman. Di Trask Krimsus Polda Metro Jaya, AKBP Victor Inki Rewang mengatakan pihaknya fokus mengawasi dan mengamankan distribusi bahan pokok, khususnya beras. Pihaknya juga memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen atau masyarakat. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin, dari Bapak Nas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi. Itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan, agar kemudian bahan pokok ini, khususnya beras, dapat diterima sesuai dengan tentuan oleh masyarakat. Sementara Kepala Bapak Nas, Arief Prasetyo menuturkan, pada bulan Maret 2024 mendatang, akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton beras. Pihaknya juga memastikan kondisi stok beras yang aman. Kondisi stok beras itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi, stok beras cukup. Kombinasi yang ada di pasar beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal. Karena perlu waktu untuk jelang panen, bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Dengan ketersenian beras yang cukup diharapkan pasokan beras ke seluruh daerah di Indonesia, cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, agar tidak ada lagi kelangkaan beras yang mengakibatkan tingginya harga beras. Tim Bukun Ainews, Pelaburkan.